Intro Dianggap membahayakan, pria ini akhirnya ditangkap polisi di sebuah warung mie goreng di jalan Urib Simudi Harjo, rantau perapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lelaki yang diketahui bekerja sebagai pemulung tersebut sebelumnya terlibat cekcok dan mengancam lawan cekcoknya dengan senjata tajam. Tak hanya itu polisi yang datang untuk melerai pun mendapat perlakuan yang sama. Atas aksi pengancaman tersebut, kini IHA alias Daman, warga jalan Siringo-Ringo Labuhan Batu, akhirnya harus berurusan dengan polisi dan menjalani pemeriksaan. Selain IHA, polisi juga mengamankan dua buah senjata tajam milik pelaku. Atas aksi pengancaman kepada warga dan polisi, akhirnya pelaku dijebloskan ke dalam sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di salah satu warung di Jalan Purusumarjo, Kota Rantoprapan, Selada Tangi, ternyata di sana ada seorang yang aduk mulut. Jadi sesama customer, sesama pengunjung warung aduk mulut, namun sampai mengacungkan senjata tajam. Terhadapnya kesakutan, sudah kami amankan, berikut barang bukti dua pisau yang melakukan pada badannya yang menggunakan untuk mengacungkan, dan satu bilah parang, satu bilah parang yang disipan di sepeda motor. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!